Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kita bahas lagi mengenai Ratu Adil Ternyata Ratu Adil adalah orang tua bagi pasukannya Seperti seorang bapak yang sayang pada anaknya Begitu pula seorang pemimpin yang sayang pada anaknya Kalian tahu nggak kasih sayang seorang bapak, seorang ayah? Bila mana seorang bapak, seorang ayah itu menyayangi anaknya Tentunya sang ayah, sang bapak akan memberikan yang terbaik bagi anaknya Akan memberikan yang baik bagi anaknya Tidak mungkin seorang ayah atau bapak yang baik Kalau anaknya minta es krim, nggak mungkin dikasih air racun Kalau bapak yang baik, kalau anaknya minta roti Nggak akan diberikan daging busuk Yang namanya bapak yang baik itu tidak akan mau melukai anaknya Menyakiti anaknya Tidak akan mau menyesatkan anaknya Seorang bapak yang baik yang sayang pada anaknya Dia akan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya Dia akan mengarahkan anaknya Dia akan membimbing anaknya Dia akan menasehati anaknya Supaya lurus anaknya, benar jalan anaknya Seorang bapak yang baik Walaupun dia berulang kali Dikecewakan oleh anak-anaknya Berulang kali anak-anaknya berbuat salah Seorang bapak yang baik Pasti akan melupakan Kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh anaknya Seorang bapak yang sayang pada anaknya Tidak akan mengingat-ingat terus kesalahan anaknya Seorang bapak yang sayang pada anaknya Pastilah bila mana anaknya berbuat salah Dia akan melupakan kesalahan anaknya Dia akan meluruskan Supaya anaknya tidak berbuat salah lagi Dimana seorang pemimpin yang baik Itu ibaratnya seperti seorang bapak yang sayang pada anaknya Seorang raja, seorang ratu, seorang presiden yang baik Dia ibaratnya seperti seorang bapak, seorang ibu, seperti orang tua Bagi anak-anaknya Seorang pemimpin yang baik Akan memberikan nasihat kepada anak buah-anak buahnya Seorang pemimpin yang baik Akan memberikan arahan yang baik kepada anak buahnya Seorang pemimpin yang baik Akan memberikan kasih sayangnya kepada abdi-abdinya Seorang pemimpin yang baik Tidak akan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan-kesalahan anak buahnya Apalagi anak buahnya membuat kesalahan yang sepele Nggak mungkin akan diungkit-ungkit atau diingat-ingat terus Pemimpin yang baik Pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau memaafkan dan melupakan kesalahan dari abdi-abdinya Pemimpin yang baik akan memberikan arahan Bimbingan kepada anak buahnya Maka dari itu Seorang pemimpin yang baik dan benar Dia ibaratnya seperti seorang bapak yang sayang pada anaknya Dimana anak buah-anak buah atau abdi-abdi dalamnya Itu ibaratnya adalah anak-anak dari sang pemimpin Dimana pemimpin itu harus menunjukkan Jiwa kepemimpinannya menunjukkan kasih sayangnya kepada anak buahnya Karena perlu diketahui Pemimpin yang lalim Pemimpin yang jahat Pemimpin yang angkara murka Dia akan menghancurkan kerajaannya Akan melukai perasaan pasukan-pasukannya Akan menghancurkan hati Abdi-abdinya Dengan segala perbuatan tindak tanduk dan ucapan dia Dimana pemimpin lalim ini Tentunya tidak akan disukai oleh pasukan-pasukannya Jadilah pemimpin yang bijaksana Jadilah pemimpin yang baik Supaya pasukan-pasukan itu Bangga kepada sang pemimpin Supaya segenap pasukan Bangga memiliki seorang pemimpin yang luar biasa Jadi seorang pemimpin yang baik Itu diibaratkan seperti seorang bapak Yang sayang pada anaknya Tidak akan melukai perasaan anaknya Tidak akan menyakiti anaknya Tidak akan mendustai anaknya Atau menyesatkan anaknya Biasanya itu kalau bapak yang baik Saya jadi teringat ketika saya masih kecil Saya punya seorang bapak Bapak saya itu kalau saya masih kecil Bapak saya itu sering Mengingatkan saya Bapak saya itu kalau bapak saya itu memberikan belas kasih kepada saya Sebagai bukti rasa sayang dia kepada saya Sama seorang pemimpin yang baik Itu adalah seorang bapak Bagi anak buah-anak buahnya Tentunya dia juga akan memberikan kasih sayang dia Tentunya dia akan menunjukkan kepedulian dia Dimana ketika kita masih kecil Kita semua itu pasti merasakan punya seorang bapak Sama Seorang pemimpin yang baik itu ibaratnya seorang bapak Dan anak-anaknya itu adalah pasukan-pasukan dia Up di dalam, up di dalam dia Seperti saya itu teringat juga ketika saya masih kecil Saya itu kalau masih kecil itu sukanya nakal banget Saya itu membeling nakal Kalau saya itu kecil-kecil itu membeling nakal judes lah Semeriweng deh sampai orang tua saja Orang tua saya saja itu sampai sabar banget menghadapi saya Tapi Seribu satu kesalahan saya Beribu-ribu kesalahan saya Dilupakan oleh bapak saya Beribu-ribu Kejahatan, kesalahan saya, dosa yang saya perbuat pun Dilupakan oleh orang tua saya Orang tua saya, bapak saya, ibu saya Tidak pernah Mengingat-ingat kesalahan saya Tidak pernah Mengungkit-ungkit kesalahan saya Dia selalu melupakan kesalahan saya Sejelek-jeleknya saya Sesalah-salahnya saya Saya tetap anak dia Saya anak dia yang tunduk kepada dia Yang membentukkan dia Sama Anak-anak buah itu Itu seperti anak Anak buah itu membutuhkan seorang pemimpin Dia tunduk pada seorang pemimpin Pemimpin itu bagikan orang tua Maka dari itu Jadilah pemimpin yang baik Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini